Mokaluna Jangan lupa subscribe ya Kisah Siti Kus dan Harimau Di suatu pagi yang cerah, matahari bersinar hangat Menghangatkan setiap cengkal tanah hutan yang basah oleh embun Burung-burung kecil pun berkicau merdu Memenuhi setiap sudut hutan yang tenang ini Seekor tikus kecil abu-abu mulai keluar dari sarangnya Wajahnya begitu gembira Ia berlarian kesana kemari Sembari bermain dengan kupu-kupu yang sedang sibuk Mencari nektar bunga Perhatian tikus kecil itu tertuju pada satu kupu-kupu cantik Berwarna biru yang terbang menjauh dari taman bunga ini Dengan bersemangat, tikus kecil itu berlari mengejar kupu-kupu cantik itu Tanpa tikus kecil itu sadari Dia pergi terlalu jauh dari sarangnya Hingga dia tersesat di tengah hutan yang sepi dan sunyi Hanya terdengar suara jangkri yang samar-samar dari kejauhan Tikus kecil itu semakin jauh masuk ke dalam hutan Tidak lama kemudian, karena tikus kecil kehausan Dia berhenti di sebuah sumur tua Namun, sumur itu terlihat dalam Tikus kecil itu hanya dapat melihat pantulan bayangan kepalanya saja dari air sumur Dia tidak hilang akal Tikus kecil itu segera mengambil ranting kayu dan daun yang lebar Lalu digunakannya untuk mengambil air di dalam sumur itu Setelah puas tikus kecil itu meminum air Segera dia melanjutkan perjalanan Mencari jalan untuk kembali ke sarangnya Namun, belum terlalu jauh dia berjalan Tanpa sengaja, dia menginjak ekor harimau yang sedang tertidur pulas Sontak harimau itu merauh keras hingga memecah kesunyian hutan Siapa yang berani mengganggu waktu tidurku? Teriak sang harimau Maaf harimau, aku tidak berniat mengganggu tidurmu Jawab tikus kecil lirih Wajahnya pucat pasi Kakinya gemetar hebat Tikus kecil itu berusaha kabur Namun dengan sigap, sang harimau segera menerkam tikus kecil itu Sekarang, tubuh tikus kecil itu berada di antara jari-jari kaki harimau Yang berkuku tajam dan runcing Tikus, terima kasih Karena jauh-jauh kamu mengantarkan makan siang untukku Kata harimau dengan senyum yang menyeramkan Tikus kecil itu terdiam Seperti dia sedang mencari cara Untuk melepaskan diri dari cengkraman kuku harimau Harimau, harimau Apa kamu tidak tahu siapa aku ini? Kata tikus kecil sambil tertawa terbahak-bahak Mendengar tikus kecil itu tertawa Harimau heran Seraya mengernyikan sebelah matanya Lalu, harimau itu bertanya Memang kamu siapa? Aku adalah Raja Rimba Jika kamu menyakitiku, maka rakyatku akan membalasmu Kata tikus dengan percaya diri Harimau itu lantas tertawa Mana mungkin tikus kecilmu adalah Raja Rimba Balas harimau Jika kamu tidak percaya Tempoh hari, rakyatku telah menghukum satu harimau yang menyerangku Sekarang dia sedang terperangkap di dalam sumur tua Kata tikus kecil licik Mari aku antarkan kau melihat harimau itu Lanjut tikus kecil itu Dalam hati harimau terus bertanya Mana mungkin tikus kecil ini adalah Raja Rimba Dia pasti mencoba menipuku Karena didorong rasa penasaran Akhirnya, harimau itu meminta tikus kecil itu Untuk menghentarkannya ke sumur tua itu Selama berjalan menuju sumur tua Harimau terus menggenggam setikus kecil Seakan ia tak ingin kehilangan mangsa buruannya Kamu lihat sumur tua di sana? Seru tikus kecil sambil menunjuk ke arah sumur itu Sesampainya di sana Tikus kecil meminta harimau itu Untuk melihat ke dalam sumur Dan benar saja Ia sangat terkejut melihat kepala seekor harimau di sana Lantas ia segera melepaskan tikus kecil itu Lalu berlari tunggang langgang Dengan senyum licik Tikus kecil itu tertawa Terima kasih telah menonton!